Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Saya akan menyampaikan bahwa pada saat ini sudah berada di lokasi ini adalah Bapak Dr. Eko Udi Lelono, Bapak Kepala Badan Geologi. Kemudian di sebelah saya adalah Bapak Ibu, Ibu Kepala Pusat Volkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Ibu Andiani. Dapat kami sampaikan bahwa kami juga sudah melakukan koordinasi dengan BMKG, kemudian juga dengan pemerintah daerah memajang yang tadi diwakili oleh Ibu Kepala Pusat Volkanologi. Untuk kami jelaskan mengenai update perkembangan terkini mengenai situasi di Gunung Api Semeru ini. Waktu dan tempat kami silakan terlebih dahulu Pak Kepala Badan untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan hasil kunjungan ke pos pengamatan Gunung Api Semeru. Silakan Pak Kepala Badan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi kita semua. Pak SES, dan Bulu Kapus, dan rekan-rekan media semua yang hasil pada hari ini. Hari ini kami dari Badan Geologi dari Bandung, hadir di sini di pos pengamatan Gunung Api Semeru, dalam rangka untuk merespon apa yang terjadi dua saat atau dua hari yang lalu. terkait dengan korupsi besar. Saat ini situasi di lokasi pos ini di PGA, Pohol Semeru ini dalam kondisi menjungi. dilakukan juga tadi pagi ada olah terjadi korupsi berupa apalagi sejujuran. yang generalitasnya, apa aja munculnya, mungkin sedikit lebih 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 dari sejujurnya. Dapak Ibu sekalian, kenal-kenalnya dia, hari ini kami di pos ini berkoordinasi rapat dengan yang pertama adalah pemerintah daerah yang juga akan diwakil upad di Majang. juga dari pusat ada Kepala BKB, Badan Negeri Bersiawan Kematologi, kemudian juga ada BPD-BPD Majang. Jadi kami semua di sini mendiskusikan kalangan-kalangan ke depan apa yang akan dilakukan. Nantinya secara teknis, Bu Kampus akan menjelaskan. Ini tadi, kami menyampaikan peta kawasan rawan bencana yang merupakan upaya mitigasi dari Badan Geurugi terkait dengan potensi bahaya dari BKB ini. Jadi dari situ, bisa dilihat area-area mana saja yang rawan terhadap bencana dan area-area mana saja yang berlantik aman dari bencana. Ini penting karena sekarang dengan kondisi saat ini di mana ada masyarakat banyak yang terdampak akibat erupsi tanggal 4 kemarin. Jadi memerlukan data-data terkait dengan jalur evakuasi dan juga tempat-tempat evakuasi atau penampungan penghormusi sementara yang aman. Karena itu, ini penting tadi pertemuannya dan sudah kami jelaskan apa saja yang ada di situ. Dan akhirnya akan ditidaklanjuti oleh wakil bupati tadi sebagai upaya untuk keselamatan masyarakat. Mungkin dari kami itu apa namanya, perkembangan hari ini. Ini kami akan coba juga melihat juga beberapa lokasi yang terdampak. yang terdampak. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian nanti kami persilakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. 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 serta melalui media sosial, pusat vulkanologi, dan mitigasi wajah mengurugi. Kemudian yang juga ingin kami sampaikan terkait dengan pengungsian, tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Badan, bahwa pada hari ini telah terjadi diskusi antara Bapak Kepala Badan di Gerugi, kami dari Badan di Gerugi, Kepala BMKG, beserta Wakil Bupati Rumajang mengenai lokasi pengungsian. Jadi penentuan lokasi pengungsian didasarkan pada peta kawasan rawan bencana di Gerugi yang sudah dikeluarkan oleh Badan di Gerugi, peta kawasan rawan bencana di Gerugi yang dijadikan acuan untuk menentukan lokasi lokasi yang rawan untuk ditempatkan sebagai lokasi pengungsian. Peta-peta ini pun sebetulnya kalau masyarakat ingin mengetahui bisa mengakses melalui tadi aplikasi magma dan website pusat vulkanologi dan aplikasi bencana di Gerugi. Mungkin itu update penjelasan dari kami yang jam 12. Terima kasih. Terima kasih ya Ibu Kapus, saya sudah menjelaskan mengenai kondisi terkini dan juga potensi untuk adanya lokasi untuk pengungsian. Karena sebagaimana kita ketahui tadi lokasinya cukup banyak dan ada di mana-mana nanti akan dikumpulkan. Dan juga tadi Ibu Wakil Bupati Rumajang sudah menyampaikan mengenai lokasi, ada dua, paling tidak ada dua lokasi yang diusulkan untuk menjadi lokasi pengungsian. Kemudian juga terkait dengan kegiatan-kegiatan penambangan yang kedepannya, tadi kita sepakat bahwa untuk kegiatan yang ada di zona merah itu harus diposongkan sama sekali dengan segala upaya untuk diposongkan. Karena sangat mungkin masih ada potensi-potensi untuk terjadinya lahat, ataupun nanti APG, awan panas, keburan. Mungkin Ibu Kapus dapat menjelaskan mengenai kemungkinan ya, ke depannya apakah masih ada potensi di atas gunungnya sendiri gitu ya, apakah ada jubah, apakah ada material-material yang punya potensi untuk ini, untuk terjadi lebih, terjadi lebih, 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 lebih tinggi. Silahkan, Pak Kapus. Terima kasih, Pak Fes. Untuk potensi kejadian awan panas, keburan, potensi masih ada. Tetapi kemudian, apakah kalau ditanya, apa yang akan itu akan menjadi, bagi kami sulit untuk menjawab itu. Karena memang, karena kesulitan kami untuk menentukan, apa yang akan terjadi juga, itulah perlunya kami melakukan monitoring. Jadi, kami melakukan monitoring ini, pada saat terjadi, setelah terjadi awan panas, keburan itu, kami memiliki alat-alat yang bisa mencatat getaran-getarannya. Dan setelah getaran-getarannya itu tercatat, segera kami sampaikan melalui agru, itu disembah-duaskan kepada masyarakat. Ini terkait dengan potensi banjir bahan, tentunya masih ada, karena kami melihat juga di bagian hulu, di bagian bucak gunung, itu masih banyak material-material, hasil erupsi gunung api, dan ini material-material cukup, volume-nya cukup banyak, sehingga apabila dengan curah hujan, sekarang ini yang tadi menurut penjelasannya, Kepala BMRG, curah hujan masih cukup tinggi, hingga 1 bulan, 2 bulan ke depan, tentunya potensi lahar ini juga masih tinggi, untuk mengancam di sekitar Semeru, utamanya adalah bukaan kawah, yang mengarah pada arah ke bagian selatan, dan negara, di antaranya adalah melakui sungai, atau besuki, besuki kopi. Baik, Ibu, sudah cukup jelas gitu, Ibu, ya, di mana potensi yang ke depannya, untuk menjadi lokasi evakuasi, supaya melombol, supaya sudah dibina, atau sudah dilakukan antisipasi lagi, jika ada kemungkinan lain. Mungkin juga, Bukakus, perlu juga dijelaskan mengenai, status gunung Semeru ini cukup lama, ditetapkan waspada, jadi artinya gunung hapil ini memang, dinamis, aktif sekali gitu ya, Bukakus, ini bisa dijelaskan. Jadi penetapan status waspada gunung Semeru itu, sudah ditetapkan sejak 12 hari 2012, jadi sudah cukup lama, dan status ini memang belum, kami rasa perlu untuk ditikapkan, namun demikian juga belum, kami rasa juga belum, belum waktunya untuk diturunkan, karena sebetulnya kejadian awal, Pernasuk Kura ini juga, sebelum-sebelumnya sudah terjadi, artinya mungkin terjadinya tidak, sebesar, atau sejauhnya, luncurannya itu tidak sejauh seperti yang terjadi, pada tanggal 4 Desember. namun kalau memang pada tanggal 4 Desember, jarak muncul awal panas keburan itu, mencapai hingga lebih 10 km, dan berdasarkan setelah 4 Desember hingga hari ini, jarak muncul awal panas keburan itu, hanya berpisah antara 2,5 hingga 4,5 km, namun demikian kami tetap pulas tadi, dan kami tetap melakukan monitoring, dan tetap kami sampaikan hasil-hasil monitoring ini, kepada masyarakat. Baik nih, Bukapus, ini ada pertanyaan juga, dari media, kemudian masyarakat, menanyakan mengenai, nanti hubungannya ya, dengan hujan gitu ya, dengan hujan, apakah ada hubungannya gitu ya, hujan ini dapat memicu erupsi ya, ataukah, apakah dipicu oleh hujan, misalnya aktivitas berpanik, semia bunyi gitu, nah mungkin, bagaimana Bu ya, kira-kira kaitannya dengan hujan, dan juga kemungkinan-kemungkinan ke depan, terkait dengan, karantina, ini terus diberlakukan 10 hari karantina, untuk yang, silahkan ya Bukapus, hubungan begitu ya, hubungan hujan ya, curah hujan ya, dengan curah hujan, dan potensi erupsi ke depan, bagaimana, kira-kira Bukapus, sebanyak diperlanyakan oleh media, dan juga masyarakat. Sebetulnya, potensi erupsi terjadi, karena adanya pergerakan, energi dari dalam bumi, yang ada pergerakan mama, keberapaan, itu yang disebut dengan, energi-energi dari dalam, salah satunya adalah itu, bisa gas, misalnya juga, material-material, jadi maupun kebukaan, sehingga sebetulnya, proses kebunannya, material dari dalam bumi, itu sangat dipengaruhi, oleh tenaga dari dalam bumi, nah kejadian erupsi berapi itu, tidak ada hubungannya, dengan curah hujan, tetapi curah hujan, itu memiliki pengaruh, terhadap kejadian lahar, lahar, jadi lahar itu adalah, semacam banjir, tetapi di mana, di dalam banjir itu, dapat berlaku, material-material yang cukup besar, material-material yang cukup besar, itu berasal dari mana, material yang berasal, gunung berapi itu sendiri, nah kemudian, airnya berasal dari mana, airnya berasal dari curah hujan, yang cukup tinggi, nah inilah, sebetulnya, tidak ada kaitannya, tetapi, curah hujan itu, memuncul kejadian, lahar, banjir, banjir lahan, terakhir mungkin, ada pertanyaan juga, ini, bagaimana dengan upaya, untuk menyelamatkan, mungkin masih ada, kata-kata, mayat, ataupun perban, yang harus dicarikan, di mana posisinya, apakah, komisi sekarang, memutihkan, tidak melakukan pencarian, kalau lihat, bagaimana dengan, misalnya, data-data di pos pengamatan, menjadi kendala, atau tidak, untuk dilakukan, ini pencarian, perban jiwa, yang masih belum ditemukan, Bukatius, bagaimana ya? Terima kasih Pak Seng, jadi, sebetulnya, tadi juga sudah ada diskusi, dengan teman-teman, BPD, mengatakan pencarian ini, apakah mereka, sudah bisa melakukan pencarian, atau penersian, hanya kami sampaikan, bahwa ini kan, awan panas, gugurannya masih berlangsung, jadi, sebaiknya memang, kita menghindari, misalnya, kita menurunkan ini, kan, sebenarnya kita mematuh, dan apakah, untuk mengetahui, apakah, aktivitas ini, nanti akan menjauh, untuk menemukan, tapi, imbuan kami adalah, bahwa sebaiknya, tetap menjauhi, daerah-daerah, yang merupakan, adik tanah, atau merupakan, awan panas, bahkan, bahkan harusnya, menjauhi, daerah-daerah, yang terkenal, atau terlantai, awan panas, guguran, kenapa, karena biasanya, maturah-maturah, daerah tersebut, masih, sumbernya masih tinggi, dan, akhirnya, kurang berhenti, kita berada di sana. Ya, baik, ya, sudah jelas sekali, yang disampaikan, oleh, tapi, tidak akan muncul lagi. Pemirsa, baru saja kita saksikan, keterangan pers, yang disampaikan, oleh pihak, Kepala Badan Geologi, Kementerian SDM, Eko Budi Lokono, dan juga, Kepala PVMBG, Ibu Andiani, ada beberapa poin, yang kami catat di sini, dimana, berdasarkan keterangan, yang disampaikan, oleh Ibu Andiani, Kepala PVMBG, mengatakan, bahwa, untuk potensi, terjadinya, awan panas, guguran, susulan, masih, tinggi, atau masih ada potensi, untuk terjadi, namun, di sisi lain, hal ini, sangat sulit, untuk diprediksi, kapan akan terjadi. Kemudian, Ibu Andiani, juga mengatakan, bahwa, masih ada, material vulkanik, dengan volume, yang cukup besar, dan juga, ada bukaan kawah, menuju ke arah, selatan Tenggara, dan ini, melalui, besuk kobohan. Kemudian, status Gunung Smeru, ini sudah ditetapkan, sejak tahun 2012, dengan di level 2, dan menurut, Andiani, Kepala PVMBG, masih belum perlu, untuk dilakukan peningkatan status, atau bahkan penurunan. Tadi juga, disinggung, bahwa, untuk upaya pencarian, ini alangkah baiknya, jika memperhatikan, aspek keselamatan. Andiani, tadi juga mengatakan, bahwa, jika potensi, awan panas guguran, atau APG, masih ada, maka, sebaiknya, upaya pencarian, ini, menghindari, wilayah-wilayah, yang tergolong, zona merah. Bahkan, untuk wilayah-wilayah, yang kemarin, Sabtu, terdampak, adanya, awan panas guguran, Gunung Smeru ini, sebaiknya, juga, dihindari, untuk dilakukan, upaya pencarian, karena, sekali lagi, potensi, adanya, awan panas guguran, masih terjadi, dan, sulit diprediksi, untuk, kapan ini akan terjadi.